Nur Salim, warga desa Margamulia Indramayu ini langsung berurai air mata saat dipertemukan dengan korbannya Joko Wiono di Mapolres, Madiun. Nur Salim dan kakak iparnya Suwoto sebelumnya terpergok mencuri dua mobil di desa Soekorojo, Madiun. Motif ekonomi menjadi alasan pelaku nekat mencuri. Bermodel kunci T, para pelaku menyasar mobil yang terparkir di depan rumah. Dalam beraksi, Nur Salim dan Suwoto juga memiliki satu rekan lainnya. Bertiga mereka melancarkan aksinya dan satu di antaranya bertugas mengamati situasi. Dari atas motor, polisi kini masih mengejar satu rekan pelaku yang melarikan diri. Dua tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan ancaman yang maksimal 7 tahun penjara, sedangkan barang bukti berubah mobil pickup dikembalikan kepada korban. Posisinya biasanya kendaraan itu di depan rumah, nanti dengan alat ini, aki dan lain-lain, dengan kunci T, didorong, kemudian dibawa. Targetnya mereka setiap operasi, dua TKP, dua objek. Jadi mereka boncengin bertiga, nanti yang satu naik sepeda motor, kalau ada dua objek, dibawa, masing-masing membawa kendaraan tersebut. Terima kasih.